Charlotte Lindin atau yang dikenal dengan nama Big Mom adalah mantan Yonko penguasa Totoland yang memiliki pasukan dari berbagai ras dan suku, terutama anak-anaknya. Hal ini didapatkan dengan cara Big Mom menikahi berbagai pria yang dijadikan suaminya untuk memperoleh keturunan dari berbagai ras dan suku. Tujuan Big Mom adalah menyatukan semua ras di dunia dalam kerajaannya tanpa adanya diskriminasi. Terungkap fakta bahwa dalam chapter 951, Big Mom mengatakan kepada King bahwa Big Mom belum memiliki tiga ras dalam pasukannya atau keluarganya. Salah satunya adalah ras Lunaria seperti halnya King. Ras ini memiliki ciri fisik berkulit gelap atau coklat, berambut putih, bersayap hitam, dan dapat memanipulasi api di punggungnya. Ras Lunaria dianggap seperti dewa karena kekuatan dan daya tahan tubuhnya. Selanjutnya adalah ras raksasa Kesatria Elbaf. Big Mom sangat menginginkan ras raksasa Elbaf ada di pasukannya. Mengingat saat kecil, Big Mom memiliki hubungan yang tidak baik dengan para raksasa Elbaf. Lantas, apa ras satu lagi yang belum ada di negeri Big Mom atau ras yang ingin dimiliki Big Mom? Sampai chapter 1062 belum ada penjelasan resminya yang ada masih sebatas tebak-tebakan atau teori. Iya, teori yang belum terbukti faktanya, baik di Manga, SBS, Favor, Cut, Data Book, atau sumber resmi lainnya. Ada beberapa ras yang bisa diasumsikan adalah ras yang ingin dimiliki Big Mom selain ras Lunaria dan ras raksasa Elbaf. Yang pertama adalah ras manusia pulau langit. Sejauh ini belum diperlihatkan anak-anak Big Mom atau aliansi Big Mom yang berasal dari pulau manusia langit atau bersayap seperti manusia pulau langit. Yang kedua adalah ras Ancient Giant. Ras ini berbeda dengan ras raksasa Elbaf, di mana ras ini lebih mirip seperti monster raksasa dan memiliki gigi runcing pada bagian bawah. Contoh ras ini adalah ors yang merupakan zombie di Trilod Bug. Selanjutnya ada Litter Ors Junior, salah satu bacak laut aliansi Zirohige. Sesuai namanya, ras ini sepertinya sudah punah dari dunia persilatan. Yang ketiga adalah ras kurcaci. Ras kurcaci belum diperlihatkan selama alur cerita di wilayah Big Mom. Bisa diasumsikan ras kurcaci memang belum dimiliki oleh Big Mom. Ras kurcaci muncul selama aktres rosa dan berpengaruh cukup besar ke dalam alur cerita di dras rosa. Menurut kalian, apa satu ras terakhir yang belum ada di kelompok Big Mom selain ras raksasa Elbaf dan ras Lunaria? Tulis teori, tebak-tebakan, atau apapun itu di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.